Sumabar dinam media sosial rekaman video anu nembongken kareta api Siliwangi Mogok di kilometer 70 opat di jalan antara stasiun Cibeber, stasiun Lampegan, kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur. Satu tas lewih di 2 jam Mogok, eta kareta pemusunganana bisa nerusken lalampahanana. Rekaman video kalawan durasi selapan detik nembongken sajumlaing panumpang turun tina gerbong kareta piken ngadago petugas KAI ngomean lokomotif anu mogok. Dina pedio anu sumabar sakum na panumpang kapaksa diturunkan sahulaan di pilemburan. Manajer humas KAI Daub Dua Bandung ayep hana pinga nyaken yang kareta api Siliwangi Ticaanjur meluka sukabumi teh mogok. Eta kajadian teh karen endapan poe Saptu Wanci Mengok, atawa kira tabu setengah opat pasosore. Duma sar karen laporan anu katampak kupihak na ayep nandesgen eta kareta api Siliwangi Tilo-Tilo-Tilo relasi Cipatat Cianjur-Sukabumi teh ngerendapan gangguan lokomotif. Pikun ngungkulan na pihak KAI ngeganti lokomotif make lokomotif di stasiun Sukabumi. Menanggapi video yang viral di akun Instagram Sukabumi Todays, PT KAI Daub Dua Bandung menyampaikan bahwa kejadian KA Siliwangi 333 relasi Cipatat-Sukabumi mengalami gangguan lokomotif. Pada hari Sabtu 31 Agustus 2024 di kilometer 7.4 plus 2, petak jalan antara Cipatat-Sukabumi, pukul 15.35. Selanjutnya perjalanan KA Siliwangi menggunakan lokomotif penolong. Kemudian KA Siliwangi berangkat kembali pukul 17.05 menuju stasiun Sukabumi. Di antik itu ayap nembrake nalika kejadian kareta api Siliwangi mawa genep armada jenghiji kareta makan power kelawan jumlah penumpang dua ratusan orang. Dalampahan kareta api Siliwangi tisukabumi muruka Cianjur eren lewiti dua jam. Luyukan alihana lokomotif geganti anjog turta disambungkan karena kareta Siliwangi anu diteruskan kupamariksaan rangge yang gerbong. Pemusungan nana penumpang di titah arah Subdei ke tempat diukna Sewang-Sewangan turta KA Siliwangi bisa neruskan di dalam pahan nana ke Sukabumi. Di antara kajadian TPTKI Dewk Dua Bandung ke Dalhampura ke para penumpang antara nalampahan nana jadi elak balukar eta gangguan lokomotif. Heri Setiawan, Bandung TV